Intro Jaringan penyaga gigi atau disebut juga dengan jaringan periodontal adalah jaringan yang mengelilingi gigi. Jaringan periodontal terdiri atas gusi atau dalam bahasa kedokteran disebut juga dengan gingiva, kemudian ada sementum, ligamen periodontal, dan tulang alveolar. Jadi selain kesehatan gigi, kesehatan jaringan periodontal juga tidak kalah pentingnya sehingga perlu dijaga dan diperhatikan. Jika tidak dirawat, tentunya akan timbul penyakit periodontal seperti radang gusi atau dalam bahasa kedokteran disebut juga dengan gingivitis dan periodontitis. Gingivitis adalah peradangan yang terjadi pada gusi. Bisa ditandai dengan adanya gusi berdarah saat menyikat gigi atau gusi yang terlihat kemerahan dan membengkak. Sedangkan periodontitis adalah kelanjutan dari gingivitis. Peradangan terjadi tidak hanya pada gusi, melainkan meliputi tulang alveolar, ligamen periodontal, dan sementum. Pada periodontitis, penurunan tulang terjadi sehingga dapat menyebabkan gigi goyang dan pada akhirnya dapat menyebabkan gigi tanggal dengan sendirinya. Penyebab utama dari penyakit periodontal adalah plak dan karang gigi. Selain itu, ada faktor yang memperberat penyakit periodontal. Yang pertama, retensi makanan. Retensi makanan misalnya terjadi pada susunan gigi yang tidak beraturan sehingga menyulitkan pasien untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Yang kedua, impaksi makanan, yaitu suatu kondisi di mana ada makanan yang masuk ke dalam gusi dan sulit dikeluarkan sehingga menyebabkan rasa sakit pada pasien. Yang ketiga, trauma oklusi, yaitu kondisi di mana jaringan periodontal pada gigi tidak mampu menahan beban yang berlebihan. Hal ini misalnya terjadi pada kondisi kehilangan gigi yang tidak diganti. Lalu, ada faktor sistemik yang mempengaruhi penyakit periodontal, salah satunya adalah diabetes malitus. Diabetes malitus adalah suatu kelainan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemi kronik, berkurangnya produksi insulin, terganggunya aksi insulin, atau gabungan dari keduanya. Sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam jaringan dan hanya bertahan di pembuluh darah. Diagnosis diabetes malitus Diagnosis diabetes malitus ditegakkan jika pada pemeriksaan glukosa darah puasa, hasilnya lebih dari sama dengan 125 mg per desiliter. Glukosa plasma suatu lebih dari 200 mg per desiliter, ditambah dengan adanya gejala seperti poliuria, banyak pipis, polifagi, banyak makan, dan polidipsi, banyak minum, dan adanya penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Kemudian, bisa juga dengan pemeriksaan HbA1c jika hasilnya lebih dari sama dengan 6,5 persen. Penelitian yang menyatakan hubungan dua arah antara penyakit periodontitis dan diabetes malitus sudah sangat banyak. Pada salah satu penelitian yang dilakukan pada pasien diabetes malitus ditemukan, lebih dari 50 persen penderita DM mengalami periodontitis, lebih dari 27 persen penderita DM mengalami ginggi fitis, dan ternyata hanya 2,5 persen dari penderita DM yang status jaringan periodontalnya dinyatakan sehat. Diabetes malitus tidak menyebabkan ginggi fitis atau periodontitis, namun mempengaruhi respon jaringan periodontal terhadap faktor lokal. Pada faktor lokal yang sama, prevalensi dan keparahan penyakit periodontal lebih tinggi pada pasien diabetes daripada pasien non-diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol berhubungan dengan meningkatnya kerentanan dan keparahan infeksi secara umum, termasuk periodontitis. Periodontitis menyebabkan peningkatan level HbA1c meskipun bukan pada pasien diabetes. Perawatan periodontal mampu menurunkan level HbA1c sebesar 0,4 persen. Untuk mencapai hasil perawatan yang maksimal, tentunya harus ada kerjasama antara dokter gigi atau spesialis periodontia, dokter umum atau spesialis penyakit dalam, dan tentunya kepatuhan dan kekooperatifan dari pasien untuk melakukan terapi yang telah ditentukan. Sikat gigi rutin minimal 2 kali sehari pagi dan malam sebelum tidur. Menggunakan benang gigi atau sikat khusus sela-sela gigi disesuaikan dengan kondisi mulut pasien, konsumsi makanan bergisi, hindari asupan gula berlebih. Melakukan pola hidup sehat, seperti rutin olahraga, dan cukup istirahat. Kontrol ke dokter dan dokter gigi secara berkala sesuai anjuran. Terima kasih telah menonton!